...kalau dari Feng Shui, lebih memilih rumah besar tapi 5 jam ke kantor atau ukuran minimalis tapi 15 menit ke kantor? Nah, pertanyaannya susah, nanti saya gak dipanggil mendeveloper yang ada dong. Nah, nanti begini. Jadi sebenarnya, itu tadi saya tertarik dengan Bapak Kosmas yang dia ngomongin masalah rumah di mana istrinya sama ketemu soalnya susah. Jadi gini, paling gampang. Jaman dahulu, misalnya ada orang kaya yang mereka punya rumah besar di mana anak-anaknya kumpul semua. Itu kan satu rumah yang besar isinya banyak. Jadi big box isinya juga lengkap kan banyaknya ya. Nah, itu cukup seimbang. Pada saat penghuni rumah itu berkurang satu ke luar negeri, pindah ke luar negeri misalnya. Atau pindah ke kota lain, punya rumah baru. Akhirnya rumah tersebut rumah yang besar, istrinya cuma tinggal dua. Tinggal suami istri kembali kan. Jadi akhirnya big box with an empty inside. Jadi di situ dalam satu yang inside itu, saya bilang dalam face itu akhirnya koplok-koplok. Jadi ibaratnya orang itu harus mengisi energi setiap ruang. Supaya yang terjadi, tiap ruang gak terjadi. Ada suka, ada biasa spooky-spooky. Atau ada energy gin lah gitu lah ya. Jadi yang kok di ruangan tidur yang ini hidih. Jadi kalau positif itu gak tenang ya. Kayak ada setannya atau ada yang gak nyaman misalnya. Itu karena gak dihudung orang. Jadi bukan berarti. Jadi gini, semua dalam lingkungan hidup kita, dimana kita dinamis dengan orang, ada isi orangnya, ruangan tersebut akan menjadi aura kehidupan. Tapi pada saat ruangan tersebut dingin dan sudah lama tidak digunakan oleh orang, maka ruangan tersebut menjadi energi yang menempatnya adalah yang jadi lain di luar manusia. Makanya begitu orang tinggal kembali berdua, dia harusnya mesti refleksi, mencari rumah yang lebih kecil. Begitu. Jadi sebenarnya mau rumah tinggal ataupun apartemen itu sama aja. Yang paling penting adalah kapasitas orang yang di dalam itu serimbang dengan rumahnya. Ada juga rumah yang kecil isinya adiknya berkeluarga, numpang, numpang, numpang. Nah itu akhirnya di small box, full inside kan. Jadi akhirnya muntah gitu loh. Rejeki yang mau masuk, pastipun pintunya noble, rejekinya lancar, tapi muntah lagi, tumpah lagi. Keluar lagi, keluar lagi. Karena maksudnya kurang besar gitu. Jadi terserah mau apartemen, mau rumah tinggal, masalah jauh, masalah deket itu gak ada masalah sebenarnya. Selama vaksinya itu cocok, kadang-kadang merasa gak? Di mana rumah yang vaksinya baik itu, pada saat saya tidur, cuma 15 menit, 20 menit bangun itu udah berasa fresh. Segar. Itu rumahnya bagus. Jadi rumahnya dari kamar tidur yang paling penting ya. Tapi rumah yang vaksinya kurang bagus, misalkan bangunannya ke tempat kosmos tadi mewah, vaksinya materialnya mahal ya. Tidur sampai berjam-jam gak bisa tidur. Insomnia imbarannya. Itu pasti ada, there must be something wrong dalam rumah Anda, kayak begitu. Jadi belum tentu rumah yang fisiknya bagus itu, pasti bagus vaksinya juga. Betul. Yang menasih imbarlah orangnya dengan rumahnya. Jadi sebetulnya...